Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya di pagi yang cerah ini dan semoga anak-anak di rumah juga sudah mandi, sudah sarapan dan mempersiapkan materi-materi yang kita pelajari pada pagi hari ini Nah pada pagi hari ini kita mempelajari tema 8 tentang keselamatan di rumah dan perjalanan subtema yang keempat ya, ini adalah subtema terakhir dari tema 8 Menjaga keselamatan di rumah dan perjalanan Nah yang sekarang yang kita pelajari adalah pembelajaran yang pertama Sebelum kita membahas materi selanjutnya kita berdoa dulu ya Atas nama Bapak Putra dan Dok Kudus, Amin Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, Amin Demi nama Bapak Putra dan Dok Kudus, Amin Materi yang pertama kita pelajari adalah bahasa Indonesia dengan aturan penggunaan huruf kapital Nah tentu anak-anak masih ingat ya bagaimana penggunaan huruf kapital itu pada kalimat Pada materi sebelumnya sudah perlu bahas, materi-materi yang di awal ya tentang penggunaan huruf kapital Huruf kapital digunakan tiap kata awal kalimat Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung Contoh dalam penggunaannya ya, dalam petikan langsung itu Mengapa kita harus menjaga keselamatan di jalan Miko Nah ini menggunakan huruf kapital pada petikan langsung M-nya menggunakan huruf kapital Sedangkan Miko M ini menggunakan huruf kapital karena nama orang Tidak boleh menggunakan huruf kecil ya Nama orang itu selalu menggunakan huruf kapital awal kalimatnya Lalu sekarang pelajaran seni budaya dan prakarya dengan materinya berkarya dari bahan buatan Bahan buatan adalah bahan yang dibuat manusia Contoh bahan buatan, plastisin, kertas warna, dan plastik Plastik ini menggunakan huruf K ya bukan C Kita dapat berkarya dengan bahan buatan Kerajinan dari bahan buatan misalnya kipas dari kertas warna Nah ini ya penggunaan bahan buatan untuk berbagai karya seni Nah seperti stick Stick yang untuk melekatkan es itu Es krim itu, nah itu menggunakan stick Sticknya bisa kita buat kotak pensil atau berbagai macam keterampilan Dan kertas warna juga kita bisa buatkan bunga Ada kain planel, habis itu ada plastisin Plastisin bisa kita bentuk Dari plastisin bisa kita bentuk berbagai bahan keterampilan Seperti membuat buah-buahan sayur-sayuran ya Nah itu kita buat sesuai dengan selera kita Kertas warna juga bisa kita gunakan untuk bunga Bunga, daun, plastik juga Banyak ya Nah bahan buatan ini langsung dibuat di pabrik Dan dibuat oleh manusia langsung ya Itu namanya bahan buatan Bahan buatan juga seperti sabun Sabun bisa kita ukir-ukir menjadi cantik Menjadi sabun, menjadi bunga Menjadi es krim dan sebagainya Oke Matematika Matematika dengan materinya perbandingan antar satuan waktu Nah kita lihat Satu bulan sama dengan 30 hari Satu bulan sama dengan 4 minggu Satu minggu sama dengan 7 hari Nah itu penghitungan hari ya pada Pada satuan waktu Nah kita lihat Nah satu bulan itu sama dengan 30 hari Anak-anak bisa hitung dari 4 minggu itu berapa hari 4 minggu itu kan 1 bulan Nah satu minggu sama dengan 7 hari Satu tahun ada 12 bulan Setengah tahun ada 6 bulan Anak-anak bisa menghitungnya Dari per minggu Supaya tidak Dating Oke sampai disini materi kita pada pagi hari ini Sebelum mengakhiri terlebih dahulu kita berdoa Demi nama Bapak Putra dan Dokudus Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpucilah engkau di antara wanita Dan terpucilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Demi nama Bapak Putra dan Dokudus Amin Selamat pagi dan Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!